Intro Murid kena aja ngadu Murid gue mati gue diem aja Matanya udah mendelik ditarik dong Masuk ke dalem ditutup lagi Buset bang yang mantengin Satu sekolahan Malit ini ceritanya Bapaknya bonjer ini megang kelewang Sama pedang Dibacok cibret cibret Gak ngelawan dia kayak bengong Langsung diketok tup atas Satu deh kayak Jantung kita sampe kayak kecil banget Ampun bang ampun bang Gua diadainnya tegar Diketokin palanya pake kopel Dari situ sekujur tubuh Dicocokin semua Itu sempet kita ngeliat matanya udah mendelik Dari awalnya ngelawan Sampai akhirnya udah lemes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di CJ Channel Jalin Silaturahmi Lupakan masa lalu Syukur Alhamdulillah pada malam hari ini Di tempat yang sama Gua masih di Cafe Konoha Dan pada malam hari ini juga Gua masih ditemani Sama salah satu senior yang akan membagikan kisahnya disini Selama fase putih abu-abu Dari alumni STM mana nih bro? Dari STM Kamput 16 Kamput 16 Lantas siapakah sebetulnya sosok Sahabat kita yang ada di sebelah gua ini Biar gak kepo dan penasaran Langsung aja kita berdaf bersama Tentunya di CJ Channel Makanya jangan di skip-skip Biar paham alur ceritanya Dan bisa dinikmati secara bersama juga Assalamualaikum kawan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya? Sehat Sehat ya? Alhamdulillah Biar makin mesra dan penasaran Coba dong Disapa-sapa dulu temen-temen CJ Channel nih bro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Friend Nama gua Faris Muhammad Ridwan Biasa dipanggil Jagal Biasa dipanggil Jagal? Bullshit Serem banget Nama panggung Nama panggung jagal Itu Jagal apaan? Maksudnya dari mana itu bahasanya Jagal? Dulu Aneh Sekolah di SMP 32 bang Pejagalan Oke 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 Jadi Paling jauh dari Kalidres Biasanya dipanggil Lu sekolah di mana? Di 32 32 di mana? Pejagalan Oh Jagal ya? Iya Jagal Gal 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 Oke oh ideh mantep 32 Jagal Jauh banget lu dari Kalidres Ke Jagal Kenapa lu udah jauh begitu bro? Dulu aneh Tinggal disitu bang Pekojan Pengukiran 1 Terus pindah ke Kalidresnya pas kapan? Tahun 2007 Tapi masih berstatus sekolah di Jagal Udah pindah Udah pindah Set mau agama udah tuh Daripada nanggung ya? Iya Tapi sampe selesai di Jagal Selesai Alhamdulillah Jadi gua manggilnya Jagal nih ya? Jagal Oke nih Gal Gal Sekarang kesibukan apa Gal? Ya biasa bang Masih Usaha aja Usaha Usaha apa Gal? Dalam bidang otomotif sih Otomotif lah ya Oke Tapi udah berjalan lama Gal? Alhamdulillah sih bang Dari Semenjak sekolah STM Jadi kita inisiatif buat cari duit jajah Gitu Sampai akhirnya sekarang terus Nerusin Alhamdulillah Mental wira usaha ya Amin Ya bener-bener manjang usaha lo nih Amin Ngomong punya ngomong nih Dulu Lo pertama kali berkarir di STM tuh dimana? Sebelum dikamput Katanya ada Lo punya cerita juga Bagaimana Gal? Mau gak di bagian Gal? Jadi gini bang Pertama lulus SMP itu Bokap nanya Yang lu berapa? Sekian Wah cakep tuh Gue gak mau tau Lo harus masuk STM 1 Budi Utomo Budut Budut Bodot Kalau misalkan Lo gak masuk situ Enggak gue sekolahin Anjir Gitu Tapi emang Nem lu cakep gak? Cakep lumayan sih Berapa Gal? 29.50 29.50 Di tahunan aneh itu Paling tinggi Kalau gak salah 31 Karena gak ada barengan Gitu ya kan Terus juga Budut Danger lah ya kan Di tahun 2010 itu kan Kalau kita masuk sekolah kan Was-was gitu Kalau gak punya kawan gitu Terus juga Daerah pusat sedikit buta Jalur-jalurnya Betul 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 Kayaknya lu mikir dua kali loh Iya Kita masuk STM 35 Kampung Jawa Kampung Jawa Lu milihnya tuh Gal Tapi emang bokap lo disetujuin gak? Gue bohong Masuk gak lo Budut? Masuk Soalnya bokap gak Ikut campur ke sekolahan Gak dateng gitu Tapi kalau bisa akan tau Bagaimana tuh Gal Nah akhirnya Lama-lama kesini kesininya Ketahuan Ketahuan Pas lagi ngapain tuh bokap lo tau tuh akhirnya tuh Gal Jadi Ketahuan itu udah lumayan berjalan lama Bang Sampai dia tuh kan gak pernah kayak ngecek Bener gak sih nih anak Sekolah dibulu gak pernah gitu Jadi Ketahuannya itu Pas Abis bentrok Bentrok sama mana Gal? Sama Ya sebutin ya Sebutin gak? STM Baratricora Batrik Batrik Luar biasa Jadi Waktu itu di TKP Kalau gak salah Kita sebutin ya Ya oke Maksudnya soip-soip Ini kita ya Betul Yang gak boleh dilupain gitu Ada Ambon Anak 204 Kalidres Kalidres Ambon Terus ada ipit Ada Batak Ada Batak Gelas Terus Kawan aneh Sekelas Si Pudin Jadi Siapa lagi ya Almarhum Dewa Nyusul Ketemu di Taman Kota Kita udah bentrok duluan nih Di Persaki Amap Pluit Berangkat Pagi Jam 6.15 Kalau gak salah itu Jam 6.15 Pertama kita Heran Batak kan Orang gelas ya Sampai sahabat gitu Kok ada di Terminal Kalidres Nah lo Itu Batak kan ya Kita nanya Pudin nih Itu Batak Iya Masuk Batak itu Panggil Weh Sini lo gal Kenapa tak Itu lo jagain tuh Wah tak Yang beneran Masa gue jagain kulkas Bukan kulkas Itu Yang dikoranin Ternyata itu BR udah disiapin Serius nih tak Iya Serius Mana kita gak pake sweater Tentengnya udah kita bawa Golok sisir tuh Sepinggang Pudin Sekelas itu Bawa ini yang Gosir Eh bukan Gosir Apa sih Keris Sedada Yaudah lah Namanya kelas 1 kan Ya kan Tumba lah Kelas 1 Tumba Kita duduk patas Paling belakang kan Banggunya panjang Kita duduk pojok Tukang bak naik Di DM Deket patung gajah Tukang bak ya 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 Nampai persaki Sini-sini berber Ada apaan sih tak Sini ber Nah Anak fluid masuk Dari pintu depan Kita sampai disorakin bang Saking ya Masih Masa banyakan dia lah Wah ayam 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 Anak siapa nih Anak fluid Buset Di persaki Di persaki Nah lu Dimasukin dari pintu depan Kita diterapin ayam Ayam Kata Si Eh bukan Batak Sorry Ucok Ucok ya Ucok Mana sih nih Apa bereng tadi Yang si Chris Dituruhin sama Ucok Sendirian jebol Yailah Serius Ini bukan kita ngomong Kita jalan lagi Sumurbor aman Cengkareng aman JBR Ketemu triarga Bonjar cabang Oke bonjar cabang Bonjar cabang Seragamnya ungu Ungu biar dong ter Ucok lagi yang nurunin Itu gak diturunin Cuma diterakin doang sama Ucok Hari itu tuh Sampai jatuh-jatuh Ucok ketawa-ketawa Jalan lagi Sampailah di taman kota Ada yang udah nunggu Ternyata dia abis Ngebentrokin petrik Sampai masuk gang Jadi Taman kota seberangnya itu kan Kalimati Dibentrokin sampai masuk ke dalam Kita tungguin nih Depan gapura Gapura Nah kita ber Kita sendirin situ Sampai akhirnya Udah lu lewat sini Sini lewat Gitu Tapi sebelum itu Almarhum Dewa udah dateng Udah dateng Di mending tuh di kopo aja tuh Ngedek-nedekin Ternyata Wah sialan lu Pas udah gitu Kok udah ngos-ngosan gitu Enggak nih Di dalam ada petrik rame Gitu Pas udah gitu Petriknya nongol Lah lu Diterangakin Udah-udah sini-sini Gue gak bakal ngeributin lu Sini-sini keluar 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 Itu BR gue tuh Kata si Ucok Itu BR gue tuh Pas udah gitu Nah petrik lewat Depan muka gue Jalan kaki Posisi di dalam gang Gue nyender ke tembok Dia lewat 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 Bener-bener lewat Itu depan muka Terus dicolek Kemah Ucok Ntar pantekin gue Depan rumah duka abadi Pokoknya ada tuh Yang paling belakang tuh Main hape Emang Emang nih anak konyol Depan gue Main hape Gitu ya kan Sambil jalan Nekop aja Enggak nyawa apa-apa Pas kita jalan lagi Eh deh jalan-jalan Jalan Jalan Sampai lah Depan rumah duka abadi Kandangnya dia Kandangnya dia Kandangnya dia Pokoknya dulu Deket rumah duka abadi itu Sampingnya itu Ada guat gede Gitu ya kan Nah kan rada belok tuh Aragrogo Rumah duka abad Kita naik patas Kandangnya terada belok Amarum Dewa di depan tuh Kita masih inget banget tuh Depan dia terangakin Per-per-per Berhenti Berhenti Pokoknya berhenti Cess Berhenti Turun Turun Jangan ada yang cabut loh Jangan ada yang cabut loh Gitu Wow cabut Kena loh Kaget kita bang Serius Jantung kita sampe kecil Bang Nyalih kita istri Bustu kenapa emang Buset Bang yang mantengin Satu sekolahan Ancik Malit ini ceritanya Batrik semuanya Satu sekolahan Ancik Depan mata gue Bayar udah Kita Duh gimana nih Gimana nih Udah buka tuh korona tuh Berat Kaget juga kan Kita aja Megang kaget Udah berat Kaget Megang gosir Pudin megang keris Buka Jadi Pudin itu Pinter dia Tereaknya Jadi Tereaknya budut Pudin teriak budut Kita teriak Jawa Dari situ tuh Akhirnya Jadi merembet Di tragedi itu Anak Betrik Satu orang kena Ada bonyok juga Pas kita lagi Ngerebutin kan Anak-anak dikit Bang Kalau gak salah Tujuh orang Atau lapan orang Ngerebutin Kita nyebarnya juga Cakep Bang maksudnya Enggak Enggak Ada yang di belakang Gak ada yang ini Pokoknya rata 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 Satu-satu Tapi banyak spasinya Spasinya jauh Kalau dia gak rapet Rapet Biar di atas semua Majuin terus Satu orang Bang Jatuh Kesodok disitu kena Dia jatuh Pengen loncat Itu ada Gede Jatuh dia Tapi megang kopel Dia teriak Yang kita masih inget Di kuping kita Dia bilang kayak gini Weh Ampun bang Ampun bang Gue ade-adeannya tegar Bonyok nyawet Tegar mah musuh gue Bonyok pernah kena Palanya bocor Amat anak Patrick Jadi dia makin keki Makin keki disitu Diketokin palanya Pake kopel Oh stop bro Pake kopel dua Bonyok megang satu Diambil lagi satu Gue udah dapet kopelnya Diambil lagi sini Ketokin dua Pake dua kopel jadi satu Dua kopel jadi satu Prok 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 Dari situ Sekujur tubuh Dicocokin semua Ideh Namanya bear Udah itu Udah gelap mata Prok nancep Astaghfirullah lagi Itu sempat kita Ngeliat matanya udah mendelik Dari yang awalnya Ngelawan Sampai akhirnya Udah lemes Ideh Itu pas dia jatuh itu Ada security Buka gerbang Buka gerbang Buka gerbang Buka gerbang Pokoknya kita Yang kita dapet itu Topinya ada darahnya banyak Ideh Ya Allah Security buka gerbang Matanya udah mendelik Ditarik sama dua security Masuk ke dalem Ditutup lagi Pas kita udah lewat Disini ada polisi Jadi kita muternya Lewat dalem Tanjung Duren Nah dari situ Ketemu bokap kita Ketemu bokap kita Bokap kita Bumobil Kijang Bumobil Kijang Laksanya kayak polisi Gitu Pulang lo Anjjj Bunget Jadi ya Mungkin dia kesel kali ya Dia tau kita bentrok Mungkin gak tau dia Mantau Bagaimana Diseru pulang 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 lo Suases pulang Enggak ini mau sekolong Enggak udah pulang 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 Disitu kita makan dulu Amat anak-anak Kan kita bawa nasi uduh Bawa nasi uduh kan Bokal Nasi uduh Iya betul Makan dulu bareng Amat anak-anak Jadi bekal gabungin Satu yang bawa Makan bareng-bareng Berangkat ke sekolah Cuman gak masuk Soalnya udah telat Kita duduk Nongkrong di belakang sekolah Itu siapa emang tadi Bokap gue Jadi bokap gue Udah selaw aja Ini aman gak? Aman lo selaw Pas udah gitu Sampai rumah Disidang Biasa sama bokap Lo bohongin gue Selama ini Lo gak masuk budut kan Lo masuk jawa Nah dari situ Kita ketahuan Barulah terbongkar Terungkap nih ya Bener Astagfirullahaladzim Ya Allah Gitu bang Ceritanya Tapi pada akhirnya Bokap menyetujui apa enggak? Ya seiring udah berjalannya waktu Nyetujuin lah Nyetujuin juga Mau kagak mau Mau kagak mau Emang kan kita juga Dari SMP kan Dijagal kan lumayan jauh bang Bareng juga sama anak jawa Kita sekolah Sering bareng sama anak jawa ya Sering bareng Jadi tau lah udah familiar Iya udah familiar Itu sebetulnya lo milih masuk jawa Atas dasar keinginan pribadi Apa memang Memang lo udah pengennya jawa Sebenernya hati lo Jadi gini bang Di SMP gue itu Biasanya Hampir 50% Eh 80% lah ya 80% itu Dulu sekolah Masuknya DKI Sebab kan Sekolahan gue kan Perbatasan bang Sama Utara Cuman kan di tahunan gue kan Kompak Berkata Kita Masa sih Maunya mainstream aja Gitu ya kan Ya gue rembukan Sama temen gue Maksudnya gue gak mau Sama gitu Gue mau sesuatu yang berbeda Di tahunan gue gitu Serius Tapi banyak gak? Alhamdulillah sih Banyak Banyak Lulusan dari Jager Enak pada jaman dulu Masuknya pada basis 70 Kotak Masuknya pada basis 70 Tapi seenggakannya Udah beda generasi lah ya Iya Generasi Cakep banget ya Berarti di era segitu Itu lagi ekstrim-ekstrim ya Gar ya Ya Masih bang Jadi Di tahunan gue itu Pas banget Pergantian kurikulum bang Jadi Gue masih ngerasain Kampung Jawa STM Negeri itu Masuknya jam 7 Masih ngerasain Masih ngerasain Nah Indah-indahnya tuh Iya Jadi Setelah selang berapa bulan Perubahan kurikulum Masuknya setengah 7 Toleransi 6.45 Buset Para alat ya Toleransi Gitu Berarti pas di kejadian tadi Itu masih kurikulum lama Kurikulum lama Masih enak tuh ya Iya benar Konsekuensinya apa Kalau lu telat dari 6.45 itu Nggak boleh masuk Boleh masuk Cuman ya Biasa militer Kalau ketangkep Kan biasanya Udah ada yang guru Depan gerbang Iya betul Depan pintu gerbang itu ya Lu mau masuk Sini Iya pak Saya mau masuk Sini Sini Masuk Dibukain gerbang Pegang ini Pentungan pentungan Pentungannya rotan Rotan padot Iya betul Lepas Kalau kayak maling Terus Terus Amat pak Kono Waduh Senior aku Pak Kono Almarhum tuh ya Almarhum Betul 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 Terus juga Kalau misalkan Dia udah bosen ke Bugin Saking banyak Ah capek Kayaknya Nggak mempah Nih dia Telat lagi Telat lagi Gue botakin Jongkok Mending botaknya Cakep Petal Iya Botaknya Kayak botak Salah-salah Ngggol Gila Maksudnya Tahun itu Bapak saat itu Orang keras Orang keras Oke Ini cerita lu Gue baru di menit-menit awal Gue udah bikin Sepor jantung Duh Ada tragedi Yang memang Kacau Gitu ya Oke Itu Kalau gue boleh tahu Tadi lu bilang Bokap juga punya latar Bokap agak keras Emang sebetulnya Lu terahan mana nih Asli persilangan Dari mana Jadi Bokap Jakarta Nyokap Jakarta Cuman dari Kakek nenek Itu Beda-beda Kalau nyokap Itu Orang tua lakinya Itu maksudnya Kakek dari Nyokap Dia orang Aceh Nah ibunya Nyokap Asli Jakarta Asli Butawi Kota Kalau bokap Bokapnya itu Bapaknya itu Orang Minahasa Menado Buset Ada darah-darah Ada darah-darah Sulawesi Kalau ibunya itu Orang Sumatra Sumatra Orang Padang Pariangan Orang Lampung Orang Lampung Tapi sekarang orang tua Masih ada dua-duanya Alhamdulillah Masih ada ya Oke buat orang tuanya Tegal nih Mudah-mudahan sehat selalu Jagal Maafkan Ya jagal nih Maafkan anaknya Di masa lalu Tapi itu adalah Memangnya Seperti itu adanya Oke nih Kalau penatarannya Bagaimana Pernah sih Gue ditatar Maksudnya Buka baju Itu gue masih inget banget Di stasiun Kalidres Waktu peronnya Masih Jelek Waktu relnya Masih satu Buka baju Di bawah rel Dikasih makan Cabai Cabai dua-dua Gak banyak Gak banyak Maksudnya Ini sistem kepercayaan aja Ini cemen Apa sih Cemen biar Ada aja Penataran gitu Ini ada gitu Tapi banyak Gal Di era lo Kalidres Kalidres Lumayan sih Banyak Bang Banyak Iya kan gabung Sama Tangerang juga Ada Tangerangnya juga ada Masuk Ada Kebon Besar Sama Cipondo Cipondo Tapi kenapa Waktu di tragedi Di awal-awal itu Cemen dikit Gal Mungkin gue Ketinggalin basis Pada saat itu Jadi gue berangkat Itu kan Harusnya itu Gue jam 6 Kurang 15 Itu gue harus Sudah ada di terminal 6.15 Gitu Apa tuh Gal Yang ada di pikiran Lu ketika memang Lu ngeliat Ada korban Tadi tuh Di situ Yang terlintas Di pikiran Gal Gelap sih Bang Gue maksudnya Gue tau Itu orang Ya itu orang Jadi gini loh Bang Gue di doktrinnya Gini Masih mending Lu yang ngenain Apa lu yang dikenain Enggak kasar Enggak keras Enggak main tangan Pak Pak Enggak ada Sistem kepercayaan Gue percaya Kalau lu batu Maksudnya Walaupun gue Enggak batu Batu banget Gitu Ya kan Suruh maju Ya maju Namanya kelas 1 Ya kan Tumbal Siapa senior lu Di kalidres khususnya Senior gue Yang lu kagumin Secara mental Sampai lu Lu kayaknya Wah ini panutan gue deh Kalau versi lu nih Siapa gak Di era lu Di era gue Senior gue yang jadi panutan sih Maksudnya Yang gue sering bareng juga Gitu Ambon 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 Emang ada chemistry apa Lu berdua Yang lu kagak bisa lupain Sampai sekarang lagi Jadi Ambon itu dulu Rumahnya jadi Jadi inian Jadi base camp Biasanya anak-anak Iya gue bingung ya Kalau ada yang ngalong Ini rame nih Di rumah Ambon Anak 700 Anak vlog Em Biasa tuh Yang pada suka disitu Atos Bojes Terus 700 nya Imam Jadi kita Suka bareng-bareng aja Terus juga sampe Tiap hari nyamper Ambon Dari rumahnya belum dibongkar Sampai dibongkar Sampai dia tidur Kita bangunin Berangkat jam 7 Kesiangan tetap Berantai Berantai Gue sempet ngerasain DKI ulang tahun Pokoknya intinya gitu Food DKI ulang tahun Food DKI Pagi-pagi gue dipantekin Di Roksi Ceritain gak Bagaimana itu kejadiannya gak Jadi kita jalan Pagi-pagi nih Emang udah ada lah ya Maksudnya gak Cuma 204 murni gitu ya Sebab pada basis yang ngalong Miner Yang tadi lu bilang Pokoknya mulus Sampai Roksi mulus Kita naik playoffer Itu patas belum turun bang Belum turun Itu udah dipantekin Menang loh Tuh udah terang Satu DKI Yang ngegelar depan Megang stick Golop Langsung diketok Tuh patas Tudang Satu DKI Ya Alhamdulillah sih Menang Disitu menang? Menang Lah kok tadi Lu sampai bisa digebrak Patas lu gak gak engeh itu? Bukan yang gak engeh bang Jadi dia Emang udah siap Begitu Lah yang mendeng kemana? Yang mendeng ada Cuman kan Yang namanya sebelum Itu kan Kayak Turunin gak nih Turunan gak nih Jadi Maksudnya Bingung nih Turunin dulu Apa gimana nih Soalnya yang mendeng Gak langsung megang BR Jadi makanya Sampai sempet Gebrak Tepatan lu tuh Udah sempet gitu-gitu Langsung dioper BR cepet Kedepan Langsung luarin Semua Disitu kita menang Jadi Gak begitu Alot sih Jebol deh Kayaknya Cuman dia Pas kejadian itu Kita menang Berangkat sekolah Baliknya Dia mantekin lagi Di perjalanan itu Pas pulang Gue jalan duluan Naik motor Jadi gue nelfon Jamennya Pesia Lu buat mantau nih Maksudnya ceritanya nih Gue jalan duluan Itu gue masih inget banget Gue ditimpa Tapi pake baterai Baterai ABC Udah buat nelfon langsung Anak-anak masih di Duri Duri lagi jalan Ke kolong Roksi Itu DKI Di inian tuh Di Roksi tuh Gue bilang kayak gitu Gue tunggu disini ya Gue nyari titik buat Ini lagi Buat mantau lagi Pas udah gitu Akhirnya sih gak bentrok Gak ketemu Gue gak tau Dia jalan kemana gitu ya kan Gak tau gue Dari situ yaudah Gak ketemu tuh Gak ketemu Nah Kal Tadi dengan lu bilang Ada dua sekolahan Yang lumayan bikin ini Dan Bonjer 5 Emang sama Bonjer ada pengalaman Lu pernah ketemu Sama Bonjer sering bang Lebih sering sama Bonjer apa DKI Bonjer sih Cuman Kalo lebih sering Bonjer sama DKI Ya Bonjer Cuman Kalo lebih sering ya biasa Baterai Warming up Kalau sama Bonjer bagaimana Kalau sama Bonjer ya Dulu gue pernah bang Itu Waktu dia 5 Oktober Set hoodnya itu Sebelum ini Gue Ngongkrongnya di Duri dulu Stasiun Duri Disitu ada om Om John John Centong Bang John ya oke Bang John Salam Zilaturahmi Ada om John Centong Terus juga Dia bawa Inilah Bawa anak buah Dari Bijer Oh ada anak Bijernya disitu Dikenal-kenalin lah Ini loh kampung Jawa Woy Sini lu Siapa Yang botak Lu sini Siapa Gue dulu botak Masa dia magi lu nih Ya betul Kelas satu kan botak Lu masih mana 204 om Tuh lu kolekin tuh Kolekin Biasa dato Member Gimana yang gue disuruh kolekin Kelas dua kelas tiga bang Jadi Tentara lu kelas satu Iya Jadi Yaudah lah gue berani aja lah Sebab ada omnya disitu Ada si om John Gue ngolekin Bang kolekin bang Lu kelas bapa lu ngolekin Tenang aja bang Bukan buat gue Tuh yang lagi duduk Gue bilang kayak gitu Siapa Waduh Yaudah dah Rata ngasih 2000 Ini om Masa gini doang Gue gak enak om Per-peran aja Gue gak enak Gue kelas satu Kalau lu mau Lu Suruh deh kelas dua Kelas tiga Gitu ya kan Kalau gue di kolekin Kelas satu Gue kasih Iya bener-bener Wajar itu Lalu kan masih junior Nah lanjut dari situ Gue bawa BR bang Itu BR dari temen gue Tuh anak tanggerang Tuh kota bumi Si Asep Dikasih BR Golok sisir es Ya kan gergajinya cakep tuh Gergajinya cakep Golok sisir es Gue bawa apaan Gue BR lu Sini coba gue liat Buka Wah ini buat adegan gue aja Anak bijer nih Gue pengen liat dia nih Ini pegang Biar orang lagi Gue bilang aja Biar lo diambil no Maung-maung gitu Udah deh biarin Susah udah ambilnya Dikasih 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 Allah Urabi Udah gitu kita jalan Deni jalan Tent Cengkareng aman Pokoknya tuh Cengkareng aman Semua aman Sumurbor Kita berhenti Jadi ada yang naik motor Nih Coba dulu liat Cengkareng muter Ada enggak pelajar Naik motor Balik lagi Bonje rame Nah kan gue dari Sumurbor kan Kalau ke arah Kamdur Masih keliatan bang Pas ngeliat Busetnya Kayaknya Rame amat ini Maka bendera Gerindra Lima Kalau gak salah itu Lambang Garudanya itu Disobek Jadi lima doang Lima Itu udah ada yang di jendela Di atas Atas gitu Bende Gede banget itu Benderanya Pasti gitu Kita masih ngumpet Yang mantekin di depan itu Ambon Kalau gak salah Atos Neo Neo P12 Terus Imam Kalau gak salah Imam 700 Itu di depan tuh Buat pancingan Jadi Bentrokin dulu Turunin dulu Yang lain pada di dalam Ngeributin Keluar 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 Sendirian Tapi kebetulan Kita juga alumni Bukan cuman Om John Centong Ada siapa Disitu yang lu lihat Pada satu Bang Ubal Atau Bang Abil Serius Dia yang battle Berdua Jadi Ubal battle Bener Sempet ditahan Nama atos Terus yang Ini yang Ributin Yang ngepetin Itu si ini Yang Bang Ubal Atau Bang Abil Itu bener-bener Sama-sama Bacok-bacokan Jadi Bang Ubal Atau Bang Abil Dibacok Jebret Jebret Nggak ngelawan Dia kayak bengong Cepret 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 Kok nggak ngelawan Bapaknya Bonjer ini Megang kelewang Sama pedang Pokoknya kanan-kiri Itu Dia tuh Pakai hitam Telah anak hitam Sweater hitam Kalau nggak salah Pakai sarung tangan Sarung tangan hitam Terus Dia langsung buka Lari Lari Itu Cuman larinya Ke arah Cengkareng Lari Langsung dijemput Pake motor Buat Sampai ditepokin Sama orang-orang Baswe Masa Terus Anjir Luar biasa Abang gue itu Pokoknya Dia cuman Kehilangan Sendal Kehilangan Sendal Gue masih inget Apara Ubal atau Abil Nih Bener Pokoknya Konfirmasi aja Dari Abang Ubal Abang Abil Tolong dikomentarin Anjir Pokoknya beliau Kehilangan Sendal Sendalnya Ilang Sendal gue Ilang Sendal gue Ilang Iya Abang Tenang Diganti Apakah Sendal Murah Tidak jepit Tidak jepit Tidak jepit Tidak jepit Tidak jepit Berarti itu bonjer Tapi disitu jebol Jepol juga Jepol Maksudnya Ini valid Bisa dipertanggungjawabkan Real ceritanya Seperti itu Tidak jepit Pluit bagaimana kalau Pluit Lalu sempat ngerasain Gak ketemu Pluit Ya sempat Bang Cemen kalau Pluit itu Ketemunya Biasanya pagi Kalau pulang Ada kejadian Lucu juga Apa yang lucu Jadi Maksudnya Tapi kita udah Ketinggalan Kita udah Ketinggalan Terus juga Gak ada Ininya Cemen dimasukin Jadi kita Pulang sekolah Lewatnya belakang Jembatan 5 Oh naik 80 Ngompreng Ngompreng Kita turun Di Kampung Gusti Betul nih Kampung Gusti Kita turun Kampung Gusti Weh Sepi nih Gak enak Kalau gak ada Permainan Kita naikin aja Kau pajanya 87 Kalidres Mora baru Oke Jadi ya Bisnya dia Dikodain tuh 12 Apa 12 12 Naik Dari Gusti Iya Pokoknya Kalau gak salah Itu Sebelum Atau sesudah Dutamas Naik Gitu naik Sudah naik Temen ada yang nyepik Nanya Weh Jawanya udah lewat Lom Belum bang Kayaknya Yaudah Pintunya ditutup Temen yang orang tanggerang Itu buka Buka sweater Nih gue anak Jawa Gue anak Jawa Make wear pack Pretelin Ya Allah Tuh apes banget Anak pelu itu Sorry nih ya Ya dapet lah tuh Pesta-pesta Anak-anak Udah Nongkrong Nongkrong Sampe Weh gue ini dong Sampai pas diturun Gue ini dong Cak rata Cak rata Anjir Luar biasa Gue pernah bang Ada kejadian juga Jadi kita nungguin Apa namanya Patas Di kolong roksi Nah gue sambil nganatin ke atas Leopper nungguin ke atas Jadi kalau patas turun Kita uber nih Set Naikin Gitu Ini gue lagi nganatin atas Ngo doi nih Satu Cuman dia ngetriak dekai Takutnya kan anak-anak Budut Budut ya beneran Pas udah pengen sampe bawah DKI Itu patasnya masuk pira Dikebut Bud Jadi udah tau pengen bentrok Turun di Trisakti Nah di Trisakti itu Ternyata ada bonjer Nggak lo Jadi Gue gak tau gimana ya Kalau gak salah Lagi tahunan itu Denger Apa denger punya denger sih Katanya Anak bonjer itu Ada yang pindahan dari DKI Oh oke Iya betul Nggak bentrok lah Mereka nih Sebab mungkin Kenal ya kan Kenal DKI ke bonbon Balik lagi Cuman posisi masih diseberang Bentrokin dulu DKI udah masuk ke bonbon Kita naik lagi Cuman gue gak naik patas Sama anak-anak pada saat itu Gue naik metro mini Sembilan satu Bonjer otomatis masih ada di depan Iya betul Maksudnya Ayolah kita uber gitu Maksudnya sekalian Arah balik aja Kalau kita menang ya bonus Kalau kalah cabut Iya kan gitu aja Sipipipipipi tost-tostan Sebelan satu itu kan belok ya Arah selipi ya kan Pas gue turun disitu Bonjer rame Buat langsung nyabut Buat gak kena Lari ke jalan raya Gue tengah jalan Anak-anak masih pada di trotoar Itu ada yang ngejar-ngejar gue tuh Ya posisinya gue udah kalah Maksudnya gue pribadi Anak-anak belum Gue udah kalah udah lari Gue masuk anak-anak Bentrok lagi Buat Alhamdulillah menang Nah itu lo tinggal sendirian Enggak gue salah lari bang Nah ilah Salah lari Jadi gue turun Panik bang Kirain gue mah aman lah Mereka udah berjabut Gue muterin mobil Begitu Anak-anak pada begini Gue muterin mobil Begitu ke tengah-tengah jalan raya Udah lari Gue ke anak-anak Buat masuk Ribut Alhamdulillah menang Alhamdulillah menang Maksudnya Menang kita bisa lewat lah Bisa lewat jalan tuh ya Bisa jalan Emang kalo dari 1DKI sendiri nih Prada Biasanya kan ada nama Teng-tengnya Atau Ini yang nama mencolok Siapa sih yang waktu itu Diara lo yang lagi Unggul 1DKI Kalo gak salah sih Gele-gele gitu Bener atau enggak ya Valid atau enggak Maksudnya Bener apa enggak Itu gue sempet dengernya Kaya Ada alumni tuh Gele-gele gitu Cuman gue Belum sempet ini bang Belum sempet punya Junior Gue udah cabut Lah Jadi Terbalik cerita lagi bang Yang pas gue bentrok Sama Patrick Yang di awal tadi tuh Iya Oke Yang koma itu ya Oh itu sampe koma Koma bang Itu kalo gak salah bang Gue sempet ngeliat juga Dia selesai koma Itu ngikut lagi Masih pake gift Kalo gak salah lehernya Masih pake gift Cuman ya Udah lah Gak usah direbutin lah Kasian juga Takutnya kenal lagi Ntar Itu lagi Jadi gue Pas Kelas 2 banget Begitu ya Habis bentrok itu Mungkin orang tua Si korban itu Gak terima Dateng ke sekolahan Ada kabar kayak gitu Kita dikasih tau Temen nyampein Waktu itu Gue pelajaran Bahasa Mandarin Kan di absen Sini mana nih Padahal dia udah tau Padahal dia udah tau Kalo misalkan Orang tua dari korban ini Ke sekolahan Sini mana nih Gak masuk Gak masuk apa Gak masuk Gak masuk Udah gak usah tutupin Bilang tuh polisi Dateng ke sekolahan Sama orang tua korban Sampai sempet ditahan Jangan masuk juga Amal marhum tuh Guru Pas munir Sampai akhir-akhirnya Kiranya dia udah aman Masuk Cuman Gue masih Was-was juga Takutnya Soalnya Denger punya denger Dulu sering Senior-senior gue lah Yang terdahulu Dicomot di kelas Dari situ gue gak masuk-masuk Padahal bukan nyari gue doang Banyak Cuman kan Noit Posisi gue noit bang Kayak Ini orang Udah pengen meninggal Buset Iya betul Jadi Guanya Was-was Was-was Jadi lu Lu pribadi Ini mah yang noit Pribadi Oke Sampai akhirnya Sebelum Kenaikan kelas itu Sebelum ujian Itu gue pengen Terangkat sekolah Kalau gak salah Mungkin surat itu Ada dari pagi Gue ketemu Di kolong bangku Rumah gue Namu surat Di kolong bangku Wah Ininya wayang Depannya SMK35 Jadi Tulisannya itu Pengembalian kepada orang tua Jadi gue di Cut lah Di cut lo Di kelas 1 Akhir Sebelum ujian Sebelum ujian Ya Allah Astagfirullahaladzim Jadi seperti itulah Koronologinya ya Seperti itu Itu jarak dari Antara korban kena Sampai orang tuanya datang Sekolah berapa lama Yang lo tau Kalau gak salah Selang Selang hari itu juga Atau 2 hari 2 hari Atau 1 hari Sebab dulu juga Pernah sih bang Waktu gue olahraga Kan dipimpin sama Pak Kono Sempet ada Dari sekolah seberang Dari sekolah seberang Datang ke sekolahan Murid saya kena nih Sama anak bapak Gimana nih DKI Gimana pertanggung jawabannya Sama orang tua korban juga Jadi diantar sama guru Buset Dari pihak DKI Dari pihak DKI Murid kena aja Aduh Murid gue mati Gue diem aja Oh kan tempat Pokoknya gue muset Luar biasa Pembelaan ya Dibilang kayak gitu Pak Murid saya ada yang mati Sama anak bapak Saya gak tuntut Saya gak usut Sebabkan ini kan Kesalahan mereka Dari pihak kita Kita udah cegah Jangan kayak gini Jangan kayak gini Oke Nah jadi makanya nih Buat temen-temen CJ Channel juga Nih obrolan bersama Kawan gue Pada malam hari ini Yaitu tadi Siapa namanya bro? Jagal Nah Jagal Ini masih banyak banget nih Yang bakalan gue bedah nih Karena Masih ada kisah kelanjutan Dia harus sekolah nih Dan punya hijau Lantas sebenernya Kemana pelarian dia sekolah Jadi makanya Buat temen-temen Jangan kemana-mana Karena kita akan Break sejenak Dan kita akan balik lagi Di part selanjutnya Check you down